Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani bersama Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Jambi Fadi Sudria menyerahkan piala dan uang pembinaan kepada juara turnamen Gubernur Cup Futsal Pelajar Tingkat Provinsi Jambi tahun 2023. Turnamen Futsal Gubernur Cup 2023 yang dilaksanakan oleh Asosiasi Futsal Provinsi Jambi. Selama 5 hari di Gor Kota Baru Jambi ini sukses digelar. Pada Kamis 12 Januari, ratusan mata hadir menyaksikan partai final antara SMK Negeri 2 Kota Jambi melawan SMA Negeri 2 Kota Jambi. Jalannya pertandingan dengan tensi dan intensitas tinggi antara kedua tim berakhir untuk kemenangan SMA 2 Kota Jambi melalui drama adu penalti. Pertandingannya berlangsung menarik dan dipenuhi pendukung kedua tim itu. Langsung disaksikan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Ketua SP Jambi Padri Sudria, Sekretaris Koni Jambi Mumtaz Mona, Bispora, dan para pejabat Aslan 2 Kemprop Jambi. Pusai laga final dilanjutkan dengan prosesi pengalungan medali, penyerahan piala bergilir, dan hadiah berupa uang pembinaan oleh Wakil Gubernur dan Ketua ASP Jambi kepada para pemenang, juara 1, 2, 3, dan 4, serta pemain terbaik, keeper terbaik, dan supporter terbaik. Dalam sambutannya, Abdullah Sani menyampaikan, apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat, sehingga dalam pelaksanaan Gubernur Cup Pelajar 2023 ini berjalan dengan baik dan sukses. Ia meminta kepada para pelajar sebagai generasi penerus bangsa untuk teruslah berjuang dan bertanding dalam meraih prestasi serta mengharungkan nama Provinsi Jambi. Sya Allah dengan tomba dan pertandingan, dengan kutur cup ini banyak yang Anda atau Anda dapatkan. Pertama tentunya karena ini bahagian dari masing-masing SMA Satu Pak Bungu Jambi, dengan bersatunya, bersama-sama, Anda akan tahu kapan waktunya bersanding dan kapan waktunya bertanding. Bertanding sesuai jadwal yang ditukar, bersanding adalah bagaimana. Dalam pertemuan-pertemuan infeksi laturlahmi dan selesai, bisa tukar wajahnya, tukar pikiran, tukar wawasan, tukar menukar informasi, dan lain sebagainya. Sementara itu, Ketua Asosiasi Putsal Provinsi Jambi, Padeli Sudriah, menyampaikan, dengan berakhirnya turnamen yang diikuti oleh pelajar SMA, SMK, dan MA seprovinsi Jambi ini, diharapkan bisa mencari bibit-bibit potensial dalam rangka persiapan for prop maupun for will untuk Provinsi Jambi ke depan. Sama-sama kita lihat dan kita saksikan tadi bahwasannya yang masuk dalam final itu adalah SMK 2 dan SMA 2 Kota Jambi. Dimenangkan oleh SMA 2 Kota Jambi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi, apa namanya, mengambil bibit-bibit daripada persiapan kita untuk per-prov nanti dan juga per-will untuk Provinsi Jambi ke depan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa menjalin tali seraturahmi yang terpelajar.